Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Pemisah Semoga Anda hari ini dalam keadaan sahabat wakil dan tentu saja tetap istikamah dalam keimanan dan ketakwaan Amin ya Rabbul Amin Pemisah, saya berada di dalam Masjid Pusda Ijiwa Barat dan hari ini adalah ahad keempat karena setiap ahad ke-2 dan ke-4 setiap bulannya ada kajian 2 di Pusaja Barat dan hari ini yang akan memberikan materi adalah langsung Ketua DKM Pusaja Barat Bapak Prof. Dr. K. Haji Adang Hambali MPD-MPC Selamat mengikuti Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. K. Haji Adang Hambali MPD-MPC Waktu dan tempat kami haturkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Puji serta syukur di pagi hari ini Mari kita sama-sama sampaikan Dengan mengucapkan hamdallah bersyukur kehadirat Allah Bahwa kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat islam Nikmat kesehatan, nikmat usia Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhingga Oleh karenanya itu minimal kita mengucapkan Alhamdulillah Lebih dari itu bersyukur adalah melaksanakan segala perintah Allah Sebab syukur ini tidak lain adalah Merasa bahwa kita ini menjadi hamba Allah Sekali waktu Rasulullah SAW Sepulang dari ta'if Memperjuangkan atau dakwah islam Tetapi orang ta'if Bukan menerimanya tetapi justru sebaliknya Menghardik Rasulullah Mencederai Rasulullah sampai berlumuran darah Rasulullah Oleh orang-orang ta'if Sempoyongan Rasulullah pulang ke rumah disambut Oleh istrinya Dan istrinya Siti Siapa istri Rasulullah itu Siti 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 istrinya Istrinya yang kedua Siti Aisyah Kemudian Siti Aisyah luar biasa Ibanya luar biasa Sakitnya luar biasa Terganggu fikiran Perasaan melihat Rasulullah Ayah Suaminya Begitu dihianati Begitu dicederai Oleh orang-orang ta'if Padahal Rasulullah itu akan mengajak ke Keselamatan dunia dan akhirat Sambil menangis Memeluk Teriak Histeris Bahwa Wahai Rasulullah Bukankah engkau ini Mengajak kepada kebaikan Bukankah engkau ini Sudah dijamin oleh Allah Akan masuk surga Sudahlah Jangan berdawah lagi Sudah dijamin oleh Allah Masuk surga Sambil menangis Sambil dipeluk Rata Sambil dibersihin Kakinya yang berdarah Badan yang berdarah Bagaimana jawab Nabi Am'akunu abdan syakuro Ya Aisyah Bukankah kami ini sebagai Nabi sekalipun Nabi Tapi Kami ini berdawah Mengajak orang itu adalah Dalam langkah bersyukur kepada Allah Am'akunu abdan syakuro Ya Aisyah Bukankah kami ini Harus bersyukur kepada Allah Artinya bahwa bersyukur itu Ibadah Termasuk dakwah Oleh karenanya itu Kata syukur itu Bukan hanya mengucapkan Hamdallah Tetapi Bersyukur itu Melaksanakan seluruh Perintahnya Oleh karenanya itu Satu sisi Sekali lagi Kita mengucapkan Hamdallah Sebagai wujud syukur Kemudian keluarganya Kemudian keluarganya Sahabatnya Para pengikut Sampai akhir jaman Mudah-mudahan Kita termasuk di dalamnya Ini merupakan program Yang dilaksanakan oleh Pusdahi Sudah kesekian kalinya Kesepuluh kali Hari ini kesepuluh kali ya Kesepuluh kali Kita melaksanakan Kuliah 2 Jadi kuliah Beda dengan cerama Beda dengan seminar Beda dengan tablik Akbar Ini namanya kuliah Karena kuliah Ada programnya Bawa bukunya Bawa bukunya Kan kuliah Judulnya juga Bukan cerama Bukan tablik Akbar Tetapi judulnya Kuliah Sub kuliah 2 Jadi sekarang ini Waktu 2 Ini program Sekali lagi Program kuliah 2 Makanya judulnya Sudah ditetapkan Kalau seminar Ya Seperti di tempat-tempat Umum bahwa Ada membicarakan Tentang satu Topik Di seminar Kan dibicarakan Bersama-sama Kalau cerama Ya cerama Omon-omonnya Mas sama Cerama Dua Kemudian Seminar Sama saja Ngomong-ngomongnya Mas sama Tapi beda Teg Kalau teg Kuliah Ya kuliah Jadi Selesai ini Kita pulang Nanti Ada Ukuran Diukurannya Apa yang dibicarakan Tadi itu Manfaatnya Yang kemarin Apa Yang sekarang Apa Nah oleh Karanya itu Tema hari ini Yang disampaikan Itu adalah Tentang Hijab Bukan Pilihan Tapi Kewajiban Itu yang dibuat oleh Pusat Kajian Pusda ini Oleh pusat Kajian Pusda ini Untuk tema Hari ini Ibu-ibu Apal Tentang Ayat hijab Tapi Jangan Dikira Bahwa hijab itu Hanya untuk Ibu-ibu Untuk bapak-bapak Juga hijab ada Nah ini Tema Untuk ibu-ibu Tidak Afal Ayatnya kan Sering Surat An-Nur Ayat 31 Sebelum 31 Itu 30 Dulu Bapak-bapak Dulu Jadi Hijab ini Bukan hanya Untuk ibu-ibu Tetapi Untuk bapak Bapak Nah oleh Karanya ini Merupakan Bagian dari Penting Ayat Al-Quran Silahkan Ibu-ibu Bapak Buka Buka Sekarang Tidak Bawa Quran Tapi di HP Ada Kan di HP Sekarang ini Sudah Modern HP Bu 6 jam Orang Indonesia Itu Megang HP Dibandingkan Negara-negara lain Menurut informasi Penelitian Di Indonesia Di Indonesia ini Orang Buka HP Main HP Itu 6 jam Satu hari Satu hari Itu 24 jam Jadi Kecuali Tidur Kecuali Makan Kecuali Mandi Kecuali Ada Kegiatan-kegiatan Yang Rutin Sisanya Itu Dengan HP 6 jam Makanya Buka Al-Quran Juga Ada di HP Tidak Apa-apa HP Nah Surat An-Nur Ayat 30 Itu Ceritanya Atau Allah Menginformasikan Kepada Bapak-bapak Silahkan Baca Audzubillahimine Syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kullil Muminina Yagudhu Min Absorihim Wayahfadu Furujahum Dalika Ajkalahum Innallaha Khobirum Bima Yasna'un Itu Ayat 30 Katakanlah Kepada Laki-laki Kepada Laki-laki Ini Sebelah Kanan Kalau di Ibu-ibu Ashabul Yamin Ashabul Yamin Sebedahkan Kalau Ibu-ibu Ashabul Kenca Katakanlah Kepada Mumin Yang laki-laki Yang beriman Tentunya Tentunya Hendaklah Mereka Menahan Pandangannya Dan Memelihara Kemaluannya Yang demikian Itu adalah Lebih suci Bagi mereka Sesungguhnya Allah mengetahui Apa yang mereka Perbuat Ini untuk Laki-laki Nah Kemudian Sepakat Empat Madhab Imam Safi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Ahmad bin Hambal Dari Mana Kemana Batas Yang harus Di Hijab Bagi Laki-laki Sepakat Dari Mulai Pusar Sampai Ke Lutut Di luar Itu Membolehkan Itu bagi Laki-laki Banyakan Laki-laki Yang Di satu Sisi Iman Di sisi Lain Menerima Dan Menyatakan Bahwa Al-Quran Ini Sebagai Landasan Hidup Dan Kehidupan Bagi Yang Mumin Tetapi Di sisi Lain Tidak Menutup Auratnya Dari Mulai Pusar Kita Orang Jawa Barat Semuanya Orang Bandung Bahasa Sunda Sebagian Ya Timi Miti Bujal Nafikan Tuh Sihir Anuh Di Lansinan Penek Disangkana Kan Tidak Aurat Padahal Itu Aurat Seher Nuga Gayaan Man Cara Pendek Ketempat Kempat Lain Padahal Dia Mengaku Dirinya Iman Justru Itu Dosa Bagi Laki-laki Jadi Ayat 30 Tidak Dipakai Menerima Al-Quran Tapi Tidak Dilaksanakan Apa Namanya Di satu Sisi Mengiakan Bahwa Al-Quran Itu Firman Allah Petunjuk Ya Al-Quran Itu Mengatur Bagaimana Kehidupan Pergaulan Termasuk Memakai Fakaian Tetapi Tidak Menutup Aurat Dosa Oleh Karena Itu Karena Kita Tahu Ayat Al-Qurannya Itu Itu Perintah Allah Maka Bagi Laki-laki Harus Menutup Aurat Itu Diantara Buja Kelutu Jadi Bukan Hanya Untuk Perempuan Saja Nah Untuk Perempuan Ayatnya An-Nur 31 Nah Ini Ayat Kurannya Dan Seterusnya Artinya Bahwa Katakanlah Kepada Wanita Yang Mumin Yang Beriman Hendaklah Mereka Menahan Pandangannya Sama Dengan Di Atas Dan Menjaga Kemueluannya Dan Janganlah Mereka Menampakkan Perhiasannya Kecuali Yang Biasa Yang Nampak Daripadanya Dan Hendaklah Mereka Menutupkan Kain Kudungnya Sampai Ke Dadanya Nah Itu Ketentuan Allah Perintah Allah Bagi Ibu-ibu Atau Muminat Atau Perempuan Tidak Dijelaskan Kerudungnya Seperti Apa Modelnya Kainnya Dari Apa Desainnya Seperti Apa Modelnya Tidak Hanya Menutup Tapi Ingat Bahwa Allah Itu Innalaha Jamilun Allah Itu Indah Allah Itu Senang Pada Yang Bagus Sampai Ada Pertanyaan Boleh Tidak Menutup Auratnya Pakai Karunggoni Kan Tidak Ada Ayatnya Pertanyaannya Kritis Dari Sananya Itu Tapi Bagaimana Orang Senang Melihat Kalau pakai Karunggoni Kan Tidak Indah Artinya Musyrik Atau Menghindari Bahwa Allah Itu Indah Jadi Allah Itu Senang Yang Indah Indah Sehingga Orang Bisa Menarik Jadi Perkara Dari Mana Kainnya Bagaimana Desainnya Bagaimana Warnanya Itu Bukan Urusan Yang Penting Menutup Aurat Tetapi Bagus Tidak Apa-apa Alasannya Allah Itu Menyenangi Yang Bagus Pertanyaannya Mengapa Wanita Itu Harus Dan Laki-laki Itu Harus Menutup Aurat Nah Sekarang Ayat Lain Dalam Al-Quran Zujjina Linnasi Hubbu Shawa Ini Surat Al-Imran Ayat 14 Zujjina Linnasi Hubbu Shawa Minan Nisa'i Wal Banina Wal Qonati Rilmu Kontorah Minad Zahabi Wal Fiddati Wal Khair Rilmus Awamat Wal An'ami Wal Harth Dali Kama Ta'ul Hayati Dunya Wall Allahu Indahu Husnul Ma'ab Kata Orang Sunda Bahwa Kata Psikologi Laki-laki Itu Kenapa Wanita Wanita Harus Ditutup Aurat Dan Sebaliknya Menurut Ahli Psikologi Bahwa Laki-laki Itu Sahawahnya Itu Psikogeni Psikogeni Itu Gerges Gedebuk Tau Gerges Gedebuk Jadi Melihat Perempuan Itu Jangankan Tidak Menutup Aurat Yang Nutup Aurat Lihat Tumitnya Saja Tersingkap Itu Laki-laki Lain Ceritanya Yang Namanya Dengan Psikogeni Jadi Mudah Membayangkan Saja Melamun Saja Di kamar Membayangkan Keindahannya Wanita Itu Sudah Gelisah Sudah Guguru Bukan Wah Ngebayang Dibayang Bayangnya Lain Itu Kalau Perempuan Tidak Jadi Ngebayang Apalagi Melihat Membayang Saja Sudah Lain Badannya Sudah Gelisah Namanya Psikogeni Dalam Psikologi Apalagi Melihat Perempuan Yang Auratnya Terbuka Kalau Perempuan Lain Itu Namanya Dulang Tinande Kalau Bahasa Sunda Perempuan Itu Melihat Laki-laki Tidak Ada Apa-apanya Jangan Dikira Laki-laki Itu Dibuka Tidak Ada Itu Tidak Ada Tertariknya Tertariknya Perempuan Itu Kalau Kena Gesekan Bukan Pengalaman Perempuan Itu Kalau Disanjung Kalau Dipuji Kalau Dibahagiakan Kalau Dimanjak Baru Jadi Persoalan Melihat Itu Tidak Ada Allah Menciptakannya Memang Demikian Makanya Bagi Laki-laki Menutup Aurat Bagi Perempuan Menutup Aurat Sebenarnya Menciptakan Ketertiban Kehidupan Kehidupan Manusia Coba Saja Kalau Bertemu Perempuan Kalau Naik Mobil Kalau Dalam Forum Tertentu Perempuan Dan Laki Tertutup Perempuannya Tidak Ada Gesekan Tidak Apa Itu Hebatnya Allah Sesungguhnya Ini Menciptakan Masyarakat Yang Damai Nah Sebaliknya Bagi Perempuan Yang Tidak Menutup Aurat Mereka Sedang Merusak Tatanan Masyarakat Tatanan Kehidupan Jadi Boleh Jadi Rusaknya Masyarakat Tidak Tertibja Atau Ada Gejulaknya Karena Para Perempuan Tidak Menutup Aurat Jadi Hebat Allah Itu Kita Juga Kan Kalau Membeli Barang Mening Yang Tertutup Mening Yang Terbuka Tertutup Mahal Tertutup Itu Mahal Kita Beli Makanan Makanannya Itu Tidak Ditutupi Kulalur Teya Kuangin Teya Basi Kokon Monongen Tapi Kalau Tertutup Rapih Mahal Biasanya Barang Yang Mahal Itu Barang Yang Tertutup Apalagi Tutupnya Yang Bagus Yang Murah Itu Yang Tidak Ditutup Jadi Kalau Ada Perempuan Yang Mumin Tidak Tertutup Pakaian Terbuka Secantik Apapun Sebenarnya Sedang Menghinakan Dirinya Dan Dia Sedang Membuat Masyarakat Tidak Nyaman Tidak Damai Tidak Damai Oleh Karena itu Allah Hebat Sengaja Perempuan Ditutup Dengan Salat Salat Tertentu Tutupnya Ada Maksudnya Ada yang Ditutup Semua Ada yang Itu Itu Persoalan Yang Paling Inti Bagaimana Ditutupnya Ini Tidak Mengundang Sahawa Tidak Mengundang Durungan Tidak Mengundang Bagaimana Membuat Laki-laki Itu Merasa Tertarik Nah Kalau Pakaian Yang Tidak Tertutup Wah Dilihat Orang Lain Indah Batur Temen Atau Untuk Lomun Kabitah Untuk Jigana Pakaian Yang Tidak Tutup Aurat Apalagi Sina Sina Kabitah Batur Aligus Kabitah Ditoyel Dengam Kata Cik Coba Antoyel Ngamak Majartem Menghina Padaku Padahal Dirinya Itu Sedang Hina Sedang Hina Jadi Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Cara Orang Mau Menutup Aurat Laki-laki Atau Perempuan Itu Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Nah Ini Baru Cara Atau Materi Perkuliahan Dasarnya Sudah Ada Anjurannya Allahnya Sudah Ada Tapi Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Cara Orang Itu Sadar Ya Bagaimana Cara Mumin Itu Sadar Agar Dia Mau Membuat Atau Mau Dikerudung Itu Pertanyaan Selanjutnya Caranya Caranya Itu Nah Bagaimana Caranya Nah Cara Itu Sekali Lagi Cara Itu Dalam Perkuliahan Itu Yang disebut Dengan Metodanya Jadi Jadi Karena Kuliah Tadi Bagaimana Caranya Yang Pertama Yang Caranya Itu Iman Kalau Ditanya Orang Yang Tidak Nutup Aurat Itu Iman Juga Sebenarnya Tapi Dalam Hal Menutup Aurat Tidak Iman Caranya Itu Yang Pertama Dengan Cara Pembiasaan Dengan Cara Apa Pembiasaan Dibiasakan Sekalipun Belum Tertaklip Anak Itu Belum Masuk Yang Disebut Dengan Balik Tetapi Sebagai Pendidikan Ada Pendidikan Pembiasaan Namanya Jadi Sejak Kalau Anak Laki Laki Dan Perempuan Sejak Mulai Dia Pak TK SD Atau Belum Usia Balik Itu Dibiasakan Seja Biasa Pakai Kudung Di rumah Laki Laki Biasa Biasa Itu Pendidikan Yang Paling Utama Dalam Pendidikan Nah Bisanya Orang Itu Karena Biasa Bisa Karena Biasa Nah Kalau Sudah Biasa Maka Bisa Kita Biasa Misalnya Makan Itu Jam Sekian Makan Pagi Itu Sekalipun Tidak Melihat Jam Maka Ada Yang Memberitahu Dalam Badan Kita Bahwa Ingin Makan Dilihat Jam Pasti Jamnya Itu Seperti Jam Yang Kita Tentukan Pertama Jam Nah Ini Pasti Ini Jam Segini Oleh Karena Biasa Kalau Sudah Biasa Maka Ada Ketagihan Nah Kenapa Orang Ketagihan Dengan Rokok Karena Biasa Ya Ini Bukan Ingin Membahas Merokok Contoh Saja Merokok Ini Banyak Bapak Bapak Yang Rokok Jadi Biasa Itu Awal Untuk Mendidik Anak Biasa Bicara Bagus Ujungnya Akan Bagus Di rumah Itu Biasa Pakai Keruduk Itu Biasa Segalanya Bukan Hanya Pakai Tutup Aurat Saja Bicara Diawali Dengan Di Keluarga Ngomong Yang Bagus Nyarios Anu Sae Ibuna Sae Kasuami Suami Sae Kak Ibuna Ditinggali Kemurang Kali Kemurang Kali Sae Biasa Dibiasakan Malah Kalau sudah Biasa Biasa Bicara Bagus Ketika Diluar Dipanggil Dengan Bahasa Yang Kasar Dia Merasa Tersinggung Wah Cena Ngomong Tek Kasar Nyari Ht Padahal Di rumahnya Itu Biasa Kata Siapa Kata Al-Quran Kata Al-Quran Kaulan Layina Kaulan Karima Jadi Omongan Yang Lemah Lembut Omongan Yang Bagus Dari Dari Sisi Omongan Dari Sisi Pakaian Juga Sama Jadi Pembiasaan Yang Bagus Itu Kan Orang Gengenah Namun Nyari Was Anu Saya Istri Kak Suami Suami Kak Istri Biasa Salah Satu Yang Mewujudkan Harmoninya Di rumah Biasa Nyari Was Manusai Biasa Kebaikan Atau Berbuat Berbuat Baik Yang Bagus Nah Setelah Biasa Muncul Jadi Adat Adat Itu Orang Nyebut Wah Adat Adat Itu Karena Biasa Jadi Adat Itu Lahir Setelah Biasa Adat 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 Bisa Adat 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 Nasi Etama Perengis Padahal Perengis Itu Bisa Dibentuk Di rumah Adat Nasi Etama Goreng HT Padahal Bisa Dibentuk Allah Itu Tidak Membentuk Manusia Itu Dalam Dirinya Itu Dalam Diri Manusia Itu Potensi Itu Potensi Baik Itu Ada Semua Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Manya Allah Nyiptakan Jalumah Goreng Unggul Adil Jadi Allah Memang Menciptakan Dalam Diri Manusia Ada Napsu Napsu Juga Terbagi Dan Semuanya Itu Bisa Dirubah Kecuali Dengan Pembiasaan Jadi Biasa Itu Melainkan Adat Dimanapun Adat Itu Karena Biasa Nah Setelah Adat Lalu Muncul Pada Pribadi Kepribadian Kita Sering Mendengar Kepribadian 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 Itu Sikap Ucap Kepribadian Jadi Yang pertama Biasa Dari Biasa Melahirkan Adat Dari Adat Melahirkan Kepribadian Jadi Kepribadian Itu Dibuat Caranya Prosesnya Dari Adat Adat Dari Biasa Kalau kita Melihat Sekarang Bagaimana Akhlak Bagaimana Etika Itu Dari Proses Pendidikan Di rumah Rumah Itu Pendidikan Yang pertama Dan utama Sekolah Itu Lanjutan Kuliah Itu Lanjutan Tapi Pendidikan Karakter Pendidikan Moral Itu Di rumah Makanya Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Wahai Orang Yang Beriman Termasuk Kita Jaga Diri Wa Ahlikum Anak Istri Keluarga Naro Dari Yang Menyebabkan Masuk Neraka Jadi Masuk Neraka Itu Menghindari Masuk Neraka Itu Sangat Tergantung Pada Pendidikan Di rumah Sekarang Itu Sekali Lagi Pendidikan Di rumah Itu Pendidikan Yang Pertama Dan Utama Menurut Al-Quran Jaga Diri Dan Keluarga Dari Neraka Tafsirnya Yang Menyebabkan Masuk Neraka Apa Saja Pertama Lemah Iman Yang Menyebabkan Orang Masuk Neraka Lemah Iman 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 Terhadap Bagaimana Menutup Aurat Tapi Imannya Lemah Ada yang Iman Yang Lemah Ada Iman Naik Terus Saga Sampai Iman Kuat Dan Iman Itu Yajiduna Wayan Kusuna Iman Itu Bisa Kurang Dan Bisa Bertambah Yang Pertama Lemah Iman Yang Kedua Lemah Ilmu Makanya Alhamdulillah Kita Mengikuti Anjuran Nabi Bahwa Carilah Ilmu Sampai Habis Usia Lemah Amal Lemah Iman Lemah Ilmu Lemah Amal Lemah Juga Untuk Biaya Hidup Atau Kadal Fakru Ayyakuna Kufron Kepakiran Fakir Ilmu Pakir Amal Dan Pakir Harta Juga Akan Menyebabkan Kepada Kekufuran Kadal Fakru Ayyakuna Kufron Hampir Hampir Orang Yang Pakir Ilmu Pakir Iman Pakir Harta Itu Dekat Kepada Kekufuran Oleh Karena Itu Jaga Itu Hindari Itu Caranya Bagaimana Pendidikan Di rumah Kuatkan Iman Termasuk Iman Tadi Karena Temanya Adalah Tema Kita Harus Menutup Aurat Harus Menjaga Aurat Itu Tadi Ya Bapak Bapak Ahli Pengajian Ibu Sekalian Bahwa Tutup Aurat Itu Di satu Sisi Maknanya Adalah Pakaian Atau Kain Yang Bisa Menutup Badan Kita Karena Terhormat Dan Tidak Itu Karena Pakaian Lebih Jauhnya Makna Dari Menutup Itu Tutuplah Badan Kita Ini Dengan Akhlak Jadi Tafsirnya Dengan Akhlak Di satu Sisi Kita Harus Menutup Aurat Secara Fisik Dengan Pakaian Tetapi Di sisi Lain Makna Lebih Jauhnya Tutuplah Badan Kita Hindari Aurat Dengan Akhlak Jadi Akhlak Itu Pakaian Pakaian Kita Ini Akhlak Lebih Jauhnya Sekali Lagi Dari Makna Pakaian Pakaian Yang Melekap Pada Badan Kita Akhlak Akhlak Itu Sebetulnya Pakaian Pakaian Kita Yang Menyelamati Itu Akhlak Di mana Tetap Di rumah Dengan Apa Dengan Pembiasaan Akhlak Bicara Yang Bagus Sekali Lagi Yang Tadi Bapak Kan Sekalang Bahasa Bahasa Itu Sudah Umum Bahasa Binatang Itu Sudah Umum Bahasa Bahasa Kasar Itu Sudah Umum Sampai Anak Anak Di depan Rumah Di depan Rumah Di depan Rumah Di depan Rumah Di sebelah sana Itu masjid Di depan Rumah Itu ada Masjid Kebetulan Lagi Di depan Rumah Baru Adan Anak Anak Itu Keteman Yang Lainnya Maaf Bahasanya Anjing Sholat Yuk Anjing Sholat Yuk Astagfirullah Tujuannya Ngajak Sholat Tapi Bahasanya Kan Lain Anjing Ngaji Murung Ngajak Ustaz Sholat Yang Begitu Tidak Baik Di rumah Coba Kalau rumah Ini Bagus Rumah Bagus Rumah Semua rumah Bagus Anak Bergaul Di ruah Rumah Bahasanya Pasti Terpelihara Dikendalikan Di mana Di rumah Dikendalikan Di Orang Tuanya Masing-masing Belum Lagi Bahasa Bahasa Yang Di luar Itu Bahasa Bahasa Yang Lain-lain Sekarang Ini Terjadi Masalah Di mana Karena Biasa Kalau Sudah Biasa Kan Tidak Mereka Dosa Kalau Sudah Biasa Ketemu Di mana Di jalan Yang Sudah Gedenya Ditemu Apalagi Di tempat Temu Maaf Ya Nying Dia Gong Cermin Itu Bahasa Bahasa Yang Sudah Lama Ini Sulit Susah Susah Oleh Karena Itu Kembali Mari Kita Jaga Anak Kita Sesuai Dengan Al-Quran Tadi Kuampusakum Jaga Anak Kita Jaga Isi Kita Jaga Nah Karena Ahlak Menjadi Bingkei Karena Ahlak Menjadi Pakaian Ya Bukan Hanya Pakaian Pakaian Yang kita Pakai Ini Ini Karena Orang Orang Itu Terhormat Orang Itu Terjaga Dan Orang Itu Disegani Karena Ahlak Terjaga Orang Orang Lama Naros Mulai Dimana Betah Nya Wang Sulti Dia Dengan Senyum Senyum Ulah Caku Caku Kan Tabas Sama Biwaji Ahika Bahwa Sodako Tun Senyum Itu Sodako Senyum Sodako Dengan Senyum Itu Menggambarkan Bahwa Kita Ini Berbahagia Ketemu Wang Sul Mulih Dimana Dijabnya Wang Sul Dimana Ooy Tidio Dimana Gong Tidio Jing Kan Gitu Tergantung Bahasa Bahasa Yang Tidak Bagus Ini Contoh Aja Contoh Bahwa Sekarang Sudah Terjadi Seperti Itu Maka Kewajiban Siapa Untuk Merubah Pergaulan Seperti Itu Kembali Kepada Rumahnya Masing Masing Ada Bu Di Bapak Di Jaman Di Jaman Rasulullah Di Madinah Di Madinah Ada Seseorang Muslimah Biasa Tapi menjadi Hebat Menjadi Ganteng Itu Karena Bahasa Karena Perilaku Gitu Pada Saat Itu Cantik Tapi Lebih cantik Dengan Akhlak Yang Tidak Cantik Juga Kan Kalau Akhlaknya Bagus Kita Bisa Merasa Menarik Kan Katakanlah Ada Namanya Siti Masito Di Madinah Cantik Akhlaknya Bagus Perilakunya Bagus Tersohor Sampai Mengatakan Semua Orang Santik Pada Saat Itu Dibingkai Dengan Alak Yang Ruhal Biasa Di Tempat Rasulullah Itu Di rumah Rasulullah Itu Rasulullah Itu Selalu Dibantu Oleh Seseorang Yang Siap Mengabdi Kalau Rasulullah Kemana Didampingi Di rumah Rasulullah Selalu Membantu Kebutuhan Kebutuhan Rumah Rasulullah Orangnya Orang Baduy Kebetulan Fisiknya Itu Ya Tidak Bagus Ya Hitam Tidak Ganteng Biasa Biasa Malah Di bawah Rata-rata Secara fisik Tapi Alaknya Bagus Nah Sekali Waktu Karena Namanya Said Bin Abdullah Sa'id Bin Abdullah Sa'id Bin Abdullah Itu Biasa Membantu Rasulullah Dan Ceria Periang Tiap Hari Itu Ceria Sekali Waktu Kelihatan Oleh Rasulullah Sa'id Itu Murung Murung Beda Dari Sehari-harinya Murung Ketemu Oleh Rasulullah Murung Menguncek Bahasa Sunnah Cakwum Cakwum Tau orang Cirebon Rasulullah Teh Kasian Kenapa Ini beda Dari Biasanya Lalu Ditanya Rasulullah Kenapa Kenapa Nama Sa'id Kenapa Beda Dari hari Enggak Apa-apa Ya Rasul Masa Enggak Apa-apa Seperti Itu Yaudah Besok Harinya Begitu Kenapa Kemarin Begitu Sekarang Begitu Enggak Ada Apa-apa Ya Rasul Hari Kemudian Begitu Lagi Itu Tidak Seria Ditanya Rasulullah Kenapa Kamu Senyum Itu Sebagai Wujud Dari Akhlak Senyum Itu Menandakan Orang Itu Bersyukur Ini Tidak Ada Senyumnya Malah Dia Ini Semakin Hari Semakin Murung Lalu Ditanya Rasulullah Said Ada Masalah Apa Enggak Ya Rasulullah Rasulullah Itu Biasa Jangan-jangan Kamu mau nikah Ya Said Enggak Rasulullah Masa Rasulullah Juga suka Humor Masa Mau nikah Ya Memang ada Kemauan Sudah Usia Sudah Usia Dewasa Beda Yang pertama Enggak Yang kedua Enggaknya Jadi kurang Enggak Yang ketikanya Enggak Ya Rasulullah Mau ya Mau Mengkawin Ini beda Mengkawin Di desa Kalau Rasulullah Mau ke siapa Sain Enggaknya Terus terang Ada Ya Rasulullah Mulai Siapa Siapa Namanya Siapa Masitoh Ya Rasulullah Masitoh Masitoh Ngelamun Bahasa Urang Masitoh Anaknya Tukang Warung Bukan Masitoh Tukang Jahit Bukan Masitoh Ini Anak Ini Masitoh Anaknya Seorang Sahabat Nabi Yang Kehidupannya Luar Biasa Juragan Rasulullah Benar Masitoh Kata Rasulullah Iya Rasulullah Namun Cek Urang Asafir Aku Hayang Kanu Anak Tertinggi Iya Rasulullah Oh gitu Ya Said Iya Rasulullah Aduh Oh tenang Kata Rasulullah Ini Bukan cerita Fiktif Nanti Ada Bukunya Risalat Sahabat Nabi Ada Nah Kemudian Oh tenang Nah Sekarang Saya Bikin Surat Ke Bapak Masitoh Bahwa Kamu Menginginkan Anaknya Dibuat Surat Rasulullah Bahasa saat itu Dibuat Sampaikan Said Wah Bahagia Di legalitas Di referensi Maka Apa Sekarang itu Ada Catatan Ada Apa Namanya Rekomendasi Wah Direkomendasi Orang Rasulullah Bahagia Bahagia Bahagianya Yang tadinya Hitam Yang tadinya Pemurung Jadi kelihatan Itu Di mukanya Itu Semakin Kelihatan Sinar-sinar Wah Bahagia Kirimkan Ini Surat Kepada Bapaknya Masitoh Dia Hampir Setengah Lari Bahagia Ingin Menyampaikan Surat Ke Bapaknya Masitoh Ceritanya Sampai Saja Di tempat Di rumah Bapaknya Masitoh Diketuk Assalamualaikum Assalamualaikum Kata Bapaknya Masitoh Sebut Saja Abdullah Siapa Waalaikumsalam Dibuka Oh dibuka Oh kamu Said Dak tahu Sebab Said itu Sehariannya Tinggal Di rumah Rasulullah Said itu Silahkan Masuk 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 Ada apa Ada surat Referensi Dari Dari Nabi Muhammad Wahid Bahagia Surat Dari Nabi Muhammad Diberikan Said Tidak Membuka Surat Itu Diterima Dibuka Sari Baca Isi Surat Wahai Bapaknya Masitoh Kawinkan Anakmu Kepada Yang Membawa Surat Ini Kemudian Bapaknya Lihat Melihat Said Mukanya Hitam Tidak Ganteng Dilihat Lagi Anaknya Cantik Putih Lihat Hitam Anakku Cantik Lihat Lagi Bener Enggak Bener Enggak Kok Yang Hitam Dengan Yang Cantik Anaknya Anaknya Bisa Kombinasi Mungkin Dalam Diri Ini Cantik Ini Enggak Terus Jauh Dilihat Terus Sadar Muncul Sadar Ini Surat Dari Rasulullah Oh iya Dari Rasulullah Ini Dari Rasulullah Jadi Tidak Bicara Lagi Hitam Putih Karena Ini Rasulullah Boleh Jadi Kalau Dari Rasulullah Hikmahnya Luar Biasa Tunggu Said Datang Disamperin Siti Masito Sedang Di Kamar Menyendiri Halo Di Hampiri Masito Masito Anjenteh Anak Bapak Gede Gede Cek Namanya Orang Indonesia Orang Bandung Anjenteh Gede Iya Bapak Cek Orang Rumah Gede Bapak Gede Gede Dikawinkan Alhamdulillah Dikawinkan Jika Budak Kain Kain Datang Bapak Yang Kawin Malah Kawin Sorangan Sudah Begitu Iya Bagus Anak Bapak Yang Soleh Kasah Bapak Dikawinkan Update Itu Tinggal Diharupen Ima Diharupen Ruang Tamu Ayat Calon Keranjen Ato Ato Pakai Segala Macem Dipakai Tidak Boleh Langsung Setelah Dia Selasai Bersiap Siap Lalu Dilihat Ada Tamu Dilihat Pakai Kelubang Dilihat Pas Dilihat Laki-laki Yang Hitam Laki-laki Yang Tidak Dia inginkan Dia lari Ke kamar Lagi Menangis Bapak 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 Bohong Bapak Diberik Pendamping Kira-kira Bapak Pendamping Mung Tidak Mau Kira-kira Engkau Diberik Calon Laki-laki 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 Lamun Maghrib Oke Bisa Lengit Bakat Kuih Mung Boleh Nya Disampir Didekati Cekurama Neng Sabener Nama Bapak Nya Kan Neng Ya Perintah Tiroh Suruh Loh Ya Surat Neng Merenung Tiroh Suruh Berbalik 180 Derajat Nuta Dina Mung Jadi Dair Mun Ayan Nuk Itu Urang Dair Dair Insya Allah Sal Soleh Boleh Soleh Dipulihara Boleh Baik Mung Itu Bapak Masih Tuh Sain Sain Magisi Cinggus Atau Surati Rasulullah Atau Reprensiti Rasulullah Hebat Sebuah Bayangku Rizek Bapak Masih Masih Tuh Said Insya Allah Dicarima Assalamualaikum Kejelengkal Warek Bebe Jaka Rasulullah Di jalan Senyum Senyum Bahagia Mencukur Merdeka 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 Yes Nomornya Rasulullah Keringantosan Pasti Ditarima Rasulullah Alhamdulillah Ya Rasul Ditampi Senyum Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Ditampi Gak Gak Said 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 Anjen Dikawin Bogate Yang Mas Kawina Merenguk Dih Tuh Gak Daku Mas Kawina Merenguk Gak 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 Merenguk Sampai Dua Poy Jadi Pucat Dih Tadina Gak Muka Jadi Bingung Dih Said Tadina Gak Serada Bodas Balik Dikasal Tenang Said Bikendaya Referensi Ke Abu Bakar Diberes Surat Ke Abu Bakar Jung Sahabat Kami Nubeng Har Bahagia Dui Tumpat Ke Abu Bakar Diberes Surat Kebisan Maca Sayid Ayas Rati Rasulullah Dibuka Abu Bakar Ya Sayid Kawin Biaya Najing Mas Kawina Siap Siap Disiap Balik Rasulullah Bahagia Dui Cerita Pendek Dibatasi Kewaktu Terjadilah Mau Ada Pernikahan Rasulullah Majajab Sayid Rek Nikah Kasiti Masih Tongkap Ngabring Rek Ngawin Puguh Disiap Bade Kumping Rasulullah Bade Nikah Dari Ceritan Sampai Terjadi Pernikahan Pagi Pagi Akad Nikah Kira-kira Jam 8 Jam 8 Kira-kira Jam Asar Ayah Pasukan Mekah Erek Nyerang Ke Arab Wah Tosnata Pante Ey Kau Muslimin Wal Muslimat Ayah Pasukan Di Madinah Rek Nyerbu Eh Di Mekah Rek Madinah Siapkan Perang Disiap Disiap Siap Perang Siap Anjan Siap Tema Abis Menyeri Beteng Apuntan Tidak Bisa Kitanya Orang Diajak Haditenya Aduh Apuntan Kemedinah Kan Menyerang Tanya Tanya Said Said Siap Perang Aduh Kauin Tadi Sansa Peting Peting Acan Meskudu Perang Coba Bayangkan Ditanya Ku Rasulullah Perang Malam Pertama Pae Perang Malam Pertama Pae Kan Perang Malam Pertama Perang Bagaimana Said Siap Ya Rasulullah Terjadi Perang Selesai Perang Dipercepat Waktu Selesai Perang Dibili Sahan Ayak Sainsa Said Ternyata Terbunuh Said Terbunuh Cerita Cepatnya Dikubur Sesaid Dikubur Baru Cerita Dikubur Said Itu Ya Itu ada Cerita-cerita Lain Bagaimana Saat Dikubur Saat Berbahagia Dan Seterusnya Nah Makna Dari Cerita Ini Apa Apa Yang Disampaikan Pertama Bahwa Kenapa Siti Masitoh Itu Siap Menerima Karena Apa Karena Iman Pada Rasul Kenapa Bapaknya Siti Masitoh Siap Menerima Jadi Menantunya Said Karena Iman Dan Sebaliknya Kenapa Said Itu Siap Berperang Karena Iman Apa Yang Menjadi Tertarik Dari Siti Masitoh Ke Said Karena Akhlak Akhlak Said Selalu Senyum Said Selalu Membahagiakan Orang Sebaliknya Kesimpulannya Adalah Akhlak Itu Fakaian Akhlak Itu Adalah Risai Membentengi Hidup Dan Kehidupan Kita Dengan Akhlak Oleh Karena Itu Biasakanlah Akhlak Di rumah Yang Bagus Di Australia Anak-anak Sejak Usia Dini Itu Di bere Pelajaran Anak Ngantilu Kahiji Caru Ajen Disun Ngurang Kaliteh Kudu Biasa Ngucapkan Haturnuhun Haturnuhun Namun Dipasih Nuhun Terima kasih Thank you Nomor Kedua Hampura Maaf Maaf Hampura Maaf Jadi Maaf Kahiji Haturnuhun Kedua Hampura Pelajarannya Tendusunapan Ulang Gasa Sok Nuhunkan Nganuhunkan Sok Haturnuhun Terima kasih Pelajarannya Dampak Nga Dampak Nga Kepada Kehidupan Sosial Dan Selalu Dijaga Itu Menghargi Orang Tertibu Tahun 2011 12 Privados Pun Anak Nuju Di Australia Australia Salam Salam Pulung Bojo Salam Keluarga Nengali Kehidupan Tatanan Sebagian Nadi Usali Nute Benerna Loba Nye Numb Benerna Aya Jadi Tartib Deh Aritaritib Deh Sarat Wudu Nuka Sabariji Bu Terakhir Nuka Deneb Nye Ari Wudu Tekan Kudu Tartib Nye Tina Nusap Iye Ujung Nye Nusap Kaki Ulah Dibalikan Kaki Terus Tartib Nye Nudu Teh Kudu Tartib Sarat Anu Terakhir Tartib Pake Kehidupan Tartib Upame Di jalan Mobil Wow Dina Eteteh Temenang Aya Ngalih Tan Melebihi Kecepatan 120 Perjam Temenang Terus Ngan Tentri Jadi Di Sakolak Nye Diajar Tartib Teh Lamun Datang Panderi Baru Daktek Kareks Sakolak Kudu Dipanderi Wih Mudatang Kedua Kedua Mudatang Katilu 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 Dijajab Ku Ibuna Ningali Baru Dakti Betahan Ibuna Ningali Budak Tartib Untuk Baru Dakti Budak Tio Datang Nate Terakhir Ku Ibuna Kan Didorolong Soksya Buruk Harup Buruk Harup Tegitu Mane Maloyok Batur Eh Tenang Tartib Tartib Punten Hampura Maaf Kudu Diajarkan Dipakai Diterapuin Etas Sakoladid Itu Inta Tartib Nah Terus Dijalan Tartib Mobil Tuh Ayah Ngeliwatan Kecepatan Sejum Namun Ayah Nyalib Nyalib Nge Si Nyalib Tih Karena Ayah CCTV Nge Ayah Laporan Isuk Isuk Ngetih Isuk Ngetih Dari Pemerintahan Diberesurat Kamu Jam Sekian Di Kilometer Sekian Telah Melanggar Ngon Melanggar Ngetih Nyalib Mihulaan Batur Terus Ditagih Iya Dendak Sekian Datang Matak Tartib Tuh Ayah Nguan Niki Tuh Tuh Terus Tertib Dipakai Ngetih Diurang Dina Ajaran Wudu Sebenar Ngetih Dipakai Di Sekolah Diterapkan Dina Kehidupan Kehidupan Masyarakat Lebih Banyak Jadi Pakaian Paling Utama Itu Sekali Lagi Kembali Bahwa Akhlak Selain Kita Berpakaian Secara Fisik Tetapi Akhlak Jadi Penutup Aurat Yang Sesungguhnya Agar Hidup Dan Kehidupan Menjadi Nyaman Bahagia Dan Tentram Gitu Ibu Bapak Tah Dina Kuliah Mas Sokaya Pertanyaan Tiasa Dijawab Tiasa Dienyinkun Maka Bilih Ayah Nubadik Palantos Sajam Iya Maka Sahalah Kita Iya Lai 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 Pak Heni Maka Sahalah Pak Ustaz Mana Lai Ayah Tana Sok Pasikan Pak Ustaz Untuk Sesi Pertama Sekian Dulu Alhamdulillah Maka Diteraskin Karena Tanya Jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gini Ustaz Saya mau bertanya Bagaimana Orang yang memakai hijab Dengan Perbandingan dengan Passion 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 yang Kerudungnya di Keleher Gitu Iya semuanya menutup orang Tapi kerudungnya gini Dengan pakaian yang ketat Itu bagaimana Menurut Ustaz Mungkin itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bangga Prof. Satia Baik Jadi ada Kesamaan pertanyaannya Yang pertama Kerudungnya diikat Yang kedua Dari Bapak itu Penafsiran Tentang Pemakai Kudung Yang ketiga Dari Bapak Tentang Kurikulum Tentang Percontohan Disini Insya Allah Sekalipun Lima Sepuluh Pertanyaan Gak usah Ditulis Tapi karena Biasa Sudah Sudah Biasa Ngajar Jadi ingat Tapi ada Jawaban yang umum Ada jawaban yang khusus Tentunya Mengenai Tadi kan disampaikan Bagaimana Cara kudungnya Apakah kudungnya Itu ada model Buatan dari Yang diikat Itu siapa Pembuat Desain kudung Itu Desain pakaian muslim Itu Apa Siapa Dian Dian Pelangi Atau siapa Enggak Kalau itu Enggak Menyuruh Tadi Bagaimana Cara kudungnya Gimana Kainnya Bagaimana Warahnya Kan tidak Yang penting Menutup Aurat Cuman Menutup Aurat Ditambah Tadi Menutup Auratnya Tentunya Yang Bagus Karena Allah Senang pada Yang Bagus Yang Indah Karena Allah Senang pada Yang Indah Nah Lumpat lagi Tentang Indah Kalau kita Tidak Indah Berarti Kita ini Musrik Keindahan Kalau kita Tidak Bersih Berarti Musrik Dari Kebersihan Musrik Itu Banyak Menolak Di Masjid Bersih Berarti Jauh Dari Allah Sebab Allah Bersih Tidak Indah Berarti Jauh Dari Keindahan Allah Tidak Bagus Berarti Menghindari Bagus Jadi Kata Kuncinya Adalah Tidak Mengundang Sahawah Tidak Mengundang Tutup Tapi Tidak Mengundang Sahawah Ada Seperti Bapak Jika Leput Tadi Ditutup Tutup Nam Jika Leput Tapi Kata Kuncinya Adalah Tidak Mengundang Sahawah Tidak Mengundang Dorongan Tidak Mengundang Birahi Kata Kuncinya Itu Jadi Buk Tidak Nau Badi Dik Tidak Berakhir Komacen Alam Nini 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 Dibuka Atau ada Aturan-aturan Tertentu kan Namun Sudah Usia Sekian Makanan Ada Boleh ya Ada Sudah Usia Sekian Dan Sekian Yang penting Kata kuncinya Adalah Tidak Mengundang Yang penting Mau bagaimana Tidak Mengundang Itu Nah Kemudian Penafsiran Memang Penafsiran Sebenarnya Kalau Allah Mengucapan Kudung Kalau orang Tidak ada Niat apa-apa Ya sudah Selesai Wah Karena itu Karena itu Itu membuat Alasan saja Dalam dirinya Apakah dia itu Ingin Masuk Pada Tataran Ah Nupenting Kudung Dikudung Hatinya Kan ada Begitu Nupenting Htna Wc Naloban Dikudung 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 Ulin Ulin Pan banyak Dikudung Buktinya Tidak Menjamin Jadi Masalahnya Kudung itu Hakikatnya Adalah Bagaimana Dia menerima Perintah Allah Bahwa itu Adalah Perintah Allah Yang hikmahnya Buat manusia Dan kehidupan Sosial Itu pada Dasarnya Yang ketiganya Bahwa Pada dasarnya Hatinya Juga Didorong Dengan Keimanan Bahwa ini Perintah Dari Allah Sudah saja Selesai Gimana Tentang Orang Tuhannya Tentang Ada Alasan Bahwa ini Yang tadi Bahwa ini Adalah Yang penting Hatinya Kan ada Banyak Anak Mengerti Anak Seorang Yang Kiai Dan seterusnya Kan tidak Nah itu Bukan urusan Kita Bagaimana Yang itu Urusan Dia sendiri Jadi Kata kuncinya Adalah Terima Dulu Bahwa itu Perintah Dari Allah Jadi kita Sudah Mengimani Yang kedua Urusan Orang Lain Tidak Harus Kita Menilai Allah Yang Mahama Nilai Urusan Allah Tiga Jalmi Kita Sholat Pribadus Kan Sholat Subuh Di Masjid Pulang Dari Masjid Ada Yang Iman Dadakan Iman Dadakan Itu Tadinya Terjaka Masjid Sekarang Rajin Sholat Pulang Dari Masjid Ada Orang Yang Tidak Sholat Tinggal Urang Matas Jadi Dia Dia Di Satu Sisi Berjamah Bersama Sama Baru Dia Rajin Pulang Ngobrol Alhamdulillah Abdimacenah Tiasa Berjamah Tiasa Tidak Harus Begitu Urusan Dia Untuk Dia Yang Penting Kita Mengajak Kepada Kebaikan Nah Gitu Jadi Tafsir Itu Memang Namanya Juga Orang Menafsir Kan Nafsir Itu Kan Ini Tafsir Seperti Ini Tafsir Kata Kuncinya Terima Dulu Bahwa Itu Perintah Allah Yang Kedua Perkara Bagaimana Nanti Bagaimana Di Kudungnya Tapi Tergantung Pada Niatnya Kurikulum Itu Bener Pak Kurikulum Itu Sangat Penting Dan Kita Ini Yang Paling Contoh Yang Paling Bagus Itu Adalah Keteladanan Metode Contoh Jadi Dimanapun Apa Kelebihan Dari Pendidikan Dalam Islam Itu Adalah Keteladanan Memeh Nitah Kabatur Tekanku Sorangan Hila Gitu Dipakai Hila Jadi Memeh Nitah Memeh Nyarek Nyarilana Hila Nud Disebut Dengan Keteladanan Sekarang Ini Sudah Krisis Keteladanan Krisis Keteladanan Krisis Contoh Bagaimana Rasulullah Para sahabat Para ulama Yang Betul-betul Mengikuti Ajaran Islam Itu Selalu Contoh Lisanul Hal Lisanul Hal Apsuhu Min Lisanil Makul Tingkah Laku Contoh Lebih Bagus Darifada Omongan Jadi Ngomong Wungkul Ngomong Wungkul Gitu Contohan 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 Sekedang Krisis Kehilangan Percontohan Gitu Pengintan Pak Contohnya Contoh Keteladanan Contoh Rasulullah Juga kan Selalu Keteladanan Yang Dicontohkan Mengajak Perang Pupang Lima Perang Mengajak Sederhana Pang Hulana Sederhana Mengajak Bagus Pang Hulana Nah Oleh karena Itu Kita juga Harus Menampilkan Keteladanan Ayadei Nubadinaros Mangga Silahkan Mas Haji Kang Dede Dulu Murwanto Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanyaannya Sedikit cerita Mungkin Terkait tentang Kisah Said Dan Mas Itu Tadi Jadi Teringat Temen Yang Gagal Menikah Nah Kemudian Kan Cerita Ke saya Tapi Saya juga Bingung Dan Saya Hanya Belum Menikah Gitu Nah Jadi Pertanyaannya Kalau Dikaitkan Dengan Tadi Yang Said Dan Mas Itoh Mungkin Dia itu Nanya Ke saya Karena Memang Gagal Menikah Pertama Mentalnya Jadi Down Kemudian Pikirannya Belum Move on Dan Juga Mungkin Masih Teringat Sama Perempuan Tersebut Nah Yang saya Tanyakan Adalah Bagaimana Mengisi Kekosongan Seperti itu Karena Mungkin Dari sisi Iman Juga Down Juga Itu saja Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Prof Ijin Pak Kiai Perkenalkan Nama Saya Purwanto Saya Dari NKM Al-Qona'ah Awiligar Bandung Ijin Bertanya Kepada Pak Kiai Terkait Apa Yang telah Disampaikan Pak Kiai Dari awal Sampai Akhir Kami Atau Saya Khususnya Sebagai Kepala Keluarga Bagaimana Kita Mengajak Anggota Keluarga Kita Agar Terhindar Dari Menuju Kepada Api Neraka Supaya Terhindar Dari Api Neraka Apakah Ada Doa Khusus Atau Kiat-kiat Agar Kita Dan Keluarga Kita Semuanya Terhindar Dari Api Neraka Terima kasih Pak Kiai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Baik Pak Sedih dulu Ya Tentang Gagal Karena Teringat Terus Ya Cinta Pertama Kali Ya Yang Dialami Oleh Pak Dede Sendiri Ya Semua Dilempar Pada Orang Lain Apa Apa Bagaimana Menghilangkan Rasa Sebenarnya Dalam Diri Manusia Itu Ada Yang Disebut Potensi Potensi Itu Ada Ada Juga Yang Menyebutkan Fitrah Atau Pemberian Jadi Manusia Itu Makhluk Rasa Diciptakan Oleh Itu Punya Perasaan Makhluk Pribadi Dina Pribadi Itu Rasa Rasa Itu Dirasakan Oleh Sendiri Aja Jadi Disebut Makhluk Diri Makhluk Pribadi Dia Merasakan Bahagia Dianya Sendiri Dia Merasakan Banyak Dosa Dia Sendiri Susah Diri Sendiri Merasa Dingin Diri Sendiri Bahagia Diri Sendiri Itu Makhluk Diri Sendiri Makanya Perasaan Diri Sendiri Harus Bisa Mempertahankan Diri Maksudnya Mempertahankan Dengan Apa Ada yang disebut Dengan Kesadaran Ada yang disebut Dengan Sadar Sadar Diri Kesadaran Kata Kuncinya Sadar Bahwa Hidup Hidup Ini Dari Mana Dimana Dan Akan Kemana Yang disebut Dengan Kesadaran Diri Kata Kuncinya Bagaimana Kesadaran Itu Diolah Diolah Bagaimana Kesadaran Diri Itu Diakini Bagaimana Kesadaran Itu Dimaknai Sehingga Bisa Menolong Diri Sendiri Ya Bisa Bisa Menolong Diri Sendiri Jadi Orang Itu Tergantung Mindset Ada Cara Orang Untuk Menghilangkan Bagaimana Perasaan Perasaan Yang Tadi Itu Dengan Dengan Karena Harus Menolong Diri Sendiri Itu Ya Oleh Kesadaran Diri Ada Ceritanya Tapi Belum Dipraktekan Ini Seorang Kiai Bagaimana Menghilangkan Ingat Merokok Itu kan Perintah Dari Otak Itu Perintah Diperintahkan Kepada Tubuh Agar Merokok Perintah Itu Kesadaran Ada Seorang Kiai Suka Suka Mimpin Ngaji Bilal Di Bagaimana Caranya Itu Menghilangkan Ada Kompensasi Dengan Ngaji Al-Quran Ngaji Al-Quran Terus Sehingga Mau Merokok Ngaji Quran Mau Ngaji Quran Terus Karena Biasa Jadilah Tidak Ngerokok Itu Kata Ustadz Kata Ustadz Dari Kiai Jalaluddin Asatibi Akhirnya Merokoknya Itu Terkompensasi Oleh Kebiasaan Ngaji Quran Nah Sekarang Kalau Ingat Terus Pada Sesuatu Coba Kompensasi Dengan Dikir Dikir Yang Bagus Kompensasi Dan Disadari Jadi Namun Ingat Terus Matum Kawin Kawin Jadi Tidak Rusak Diri Jadi Tidak Bisa Mempertahankan Diri Bisa Merusak Diri Artinya Ada Kompensasi Lain Dari Coba Kalau Ingat Terus Sadar Ada Aktifitas Lain Pelan Pelan Akan Menjadi Hilang Nah Kalau Dikokut Keseorangan Dikokut Ingat Nah Itu Akan Membelief Mining Akan Merusak Diri Sendiri Terus Terus Coba Sedikit Sedikit Dihilangkan Akan Tergeser Seperti Cinta Pertama Dibayangkan Diingat Jadi Gede Gedean Akhirnya Ada Reuni Jadi Ceritanya Jadi Lain Nah Jadi Tolong Diri Sendiri Tolong Diri Oleh Diri Sendiri Dengan Kompensasi Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Bagus Itu Nah Makanya Ada Kebiasaan Pengalihan Kebiasaan Sulit Tapi Bisa Terjadi Sulit Tapi Bisa Terjadi Jadi Kecuali Dirinya Jadi Menghilangkan Gimana Perintah Otak Saja Sebetulnya Jadi Otak Yang Harus Diberikan Tidak Puas Tapi Ada Terapi Lain Sebetulnya Karena Kalau Cara Di rumah Tangga Yang Bagus Itu Ajaran Cara Menjaga Di rumah Yang Bagus Suami Istri Yang Pertama Kembali Kepada Kata Kuncinya Iman Menerima Suami Menerima Apapun Adanya Istri Isri Menerima Apapun Adanya Suami Nah Kasih Sayang Antas Suami Dan Isri Itu Bisa Dilihat Oleh Anak Kalau Anak Sudah Mengatakan Saya Berumah Tangga Ingin Seperti Bapak Dan Ibu Saya Itu Sudah Bagus Kalau Kata Anak Wah Bapak Ibu Magoreng Pas Dia Akan Mencari Dan Akan Lari Dia Akan Mencari Model Model Lain Dan Tidak Akan Terjadi Di rumah Itu Sesuatu Kehidupan Rumah Tangga Yang Bagus Jadi Tetap Pelihara Antara Suami Dan Istri Itu Harus Menerima Kelebihan Dan Kekurangan Ujung 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 Rumah Tangga Itu Ibadah Ujung 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 Jadi Harus Seperti Pada Saat Kita Sebelum Menikah Rasa Sayangnya Itu Rasa Saling Menerima Apapun Adanya Harus Dipelihara Itu Di Dalam Rumah Bisa Terjadi Turun Tidak Terpelihara Kurang Menghargai Suami Kepada Isi Isi Kepada Suami Itu Bisa Terjadi Juga Kadang-kadang Kepada Isi Kepada Terjadi Terjadi Berkembang Tapi Kalau Dengan Kasih Sayang Malah Ceritanya Bahasanya Pelihara Di rumah Dengan Bahasa Dengan Sikap Allah Itu Rahman Rahim Allah Itu Nyayang Manusia Ketika Menyayangi Siapapun Sedang Membuktikan Kasih Sayang Allah Jadi Manusia Ini Halifah Halifah Itu Apa Mewakili Lamun Urang Bager Berarti Urang Teh Kerjadi Tugas Bager Jadi Halifah Di Allah Jadi Lamun Urang Teh Bager Kadiri Bager Kadiri Jaga Diri Ulah Dirusak Ulah Tuangan Anuntil Leres Bager Suami Istri Bager Anak Bager Batur Berarti Kita Sedang Bertuhan Sebab Tuhan Itu Allah Itu Rahman Rahim Bismillahirrahmanirrahim Atas Nama Allah Yang Rahman Rahim Urang Kerja Bismillahirrahmanirrahim Abdi Bekerjateh Asas Nama Allah Anumah Rahman Rahim Jadi Rahman Itu Sayang Rahim Itu Kasih Jadi Kasih Saya Menjadi Guru Menjadi Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Kasih Sayang Jadi Guru Bismillahirrahmanirrahim Kudunya Nyaahan Nyaahan Jadi Kernyaahan Sedang Bertauhid Kepada Allah Nah Sekarang Itu Krisisnya Itu Kasih Sayang Itu Kurang Amun Ngajar Amun Ngadidik Amun Nyarek Amun Anak Batul Kekitu Malamun Orang Kubatur Anak Orang Dikitukan Kan Bisa Terjadi Begitu Jadi Kasih Sayang Jadi Yang Pertama Pelihara Kasih Sayang Karena Allah Makasih Sayang Yang Kedua Wujud dari Kasah Yang itu Pelihara Harmonisasi Di rumah Kalau Sudah Menjadi Contoh Di rumah Anak Bisa Mengikuti Kalau Anak Sudah Mengatakan Tidak Mau Seperti Ibu Dan Bapak Itu Ciri Ciri Anak Itu Atau Di rumah Itu Atau Akan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Bagus Untuk Selanjutnya Maka Al-Bayti Jandati Kata Rasulullah Ciptakan Rumah Itu Harus Seperti Surga Jadi Lamun Anak Yang Di rumah Segala Berarti Sudah Terbukti Sudah Melaksanakan Al-Bayti Jand Nati Lamun Geste Betah Di rumah Berarti Kita Tidak Bisa Menciptakan Al-Bayti Jand Nati Jadi Ciptakanlah Surga Di rumah Pelihara Yang ada Bungkus Dengan Ahlak Yang Bagus Apapun Adanya Jangan Sekalipun Wah Ini mah Sudah Tua Ini mah Sudah Enggak Pelihara Lebih Bagus Yang Tua Dipelihara Daripada Yang Tidak Tua Tetapi Tidak Terpelihara Jadi Mudah Mudahan Bapak Dan Ibu Sekalian Sudah Habis Waktunya Jadi Ambilah Yang Bagusnya Buanglah Yang Jeleknya Apapun Yang Disampaikan Yang Bagus Hakikatnya Dari Allah Yang Jeleknya Dari Diri Sendiri Oleh Karena Itu Kesimpulannya Mudah Mudah Kita Kita Bukan Hanya Bisa Menghijab Pakaian Yang Lahir Tetapi Hijablah Hati Kita Dengan Hal-Hal Yang Bagus Hakikat Hijab Itu Dengan Akhlak Bukan Dengan Fakaian Karena Rasulullah Ketika Ditanya Oleh Siti Aisyah Bagaimana Akhlak Rasulullah Akhlak Rasulullah Itu Al Quran Maka Al Quran Itu Pelajaran Pelajaran Akhlak Pelajaran Pelajaran Hijab Untuk Diri Kita Ujung Ujung Kalau Kita Ber Akhlak Kalau Kita Berhijab Baik Secara Lahiriah Maupun Secara Batinia Insyaallah Tatanan Kehidupan Akan Menjadi Bagus Masyarakat Akan Bagus Bagus Tidaknya Masyarakat Tergantung Apakah Kita Ini Berhijab Secara Lahiriah Dan Berhijab Secara Batinia Insyaallah Masyarakat Akan Damai Akan Aman Akan Tentram Cita-cita Baldatun Toyibatun Warabun Wapur Itu Akan Tercapai Mudah-mudahan Kita Semua Ini Kita Sendiri Suami Istri Anak Dan Keturunan Kita Ini Dijaga Dihijab Dengan Kebaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekian Saja Bapak Dan Ibu Sekalian Mohon Maaf Sekali Lagi Wallahul Mu'afiq Ila Aqwa Mitorik Billahi Fisha Bil Hak Wal Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabarakatuh Uwabarakatuh Uwabarakatuh